Intro Meski sifatnya hanya himbawan, namun diharapkan masyarakat dapat memahami hal tersebut. Selain fokus realisasi vaksin COVID-19, namun antisipasi penanganan penyakit demam berdarah DNG atau DPD tetap dilakukan. Sekretaris Dinas Kesehatan Tanju Jabung Barat, Sahala, saat dijumpai di ruang kerjanya mengatakan, antisipasi penanganan DPD tetap menjadi fokus pihak Dinas Kesehatan selain gencar melakukan vaksinasi COVID-19. Sebab pada musim hujan saat ini menjadi sasaran berkembang pihaknya jentik nyamuk Aides IJPT. Dan nyamuk tersebut sangat berbahaya sebab akan menimbulkan penyakit demam berdarah DNG atau DPD. Namun hal tersebut dapat dicegah yakni dengan perilaku hidup bersih dan tetap terapkan 4M, mengobur, menguras, menutup, dan memantau. Kalau mengimbang kita kepada masyarakat, yaitu tetap menjaga kebersihan lingkungan. Dan kalau di daerah kita ini kan daerah ada terkena air ini. Jadi kita tetap mengimbang kepada masyarakat agar dapat untuk contohnya melaksanakan 4M, yaitu menguras, mengumur, menutup, dan memantau. Dan apabila memang ada gejala-gejala yang dirasakan, itu tetap segera melapork kepada puskesmas terdekat biar segera ditindaklanjutin. Saya rasa itu mungkin membawa masyarakat. Mungkin untuk ini sendiri dong, kasus sendiri yang suspeknya seperti apa dong? Kalau kasus kita mulai Januari sampai sekarang ini ada memang berjumlah 8 orang, dan itu baru suspek. Dan mudah-mudahan tidak ada bertambah lagi. Tapi kalau kita lihat dari tren dengan tahun sebelumnya, ini sudah menurut. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjaga kesehatan sehingga tidak meningkat lagi kasusnya. Itu mungkin menyampaikan. Lebih lanjut, Sahala menambahkan, hingga saat ini terdapat 8 kasus DBD. Dari 8 kasus tersebut, rata-rata baru suspek. Jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu, di bulan yang sama kasus DBD cenderung menurun. Tanjung Jamung Barat, Ardian Saputra Bungo TV